Halo co-friend, disini ada soal. Gambar berikut adalah salah satu contoh koloid dengan sistem dispersi. Coba kalian perhatikan ya, disini itu adalah gambar dari stereofoam. Maka perlu kalian ketahui, sistem koloid yaitu satu campuran heterogen dari dua zat atau lebih, karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan terdispersi atau tersebar. Untuk fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, medium pendispersi, zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Dan karena kita mengetahui disini itu adalah stereofoam, maka akan kita cek ya pada tabel berikut ini, yang contoh koloid itu adalah stereofoam. Maka disini ada fase terdispersi, fase pendispersi atau nama lainnya adalah medium pendispersi untuk jenis koloid dan contoh koloid. Kita lihat langsung saja untuk contohnya, yang merupakan stereofoam. Disini kita lihat ya, ada contoh stereofoam. Maka disini jenis koloidnya adalah buih padat. Maka dari gambar pertanyaan itu, dia adalah jenis koloid buih padat. Dan fase terdispersinya kita ingat disini gas, dan fase pendispersinya itu adalah padat. Sehingga kita kembali ke pertanyaan ya. Maka dari sebelumnya berarti untuk stereofoam ini dia jenis koloid buih padat. Fase terdispersi gas dan medium pendispersi adalah padat. Jadi akan kita cek ya untuk A. Zad cair terdispersi dalam zat cair. Disini salah ya. B. Zad cair terdispersi dalam gas. Disini juga salah. C. Zad padat terdispersi dalam zat cair. Disini salah. D. Gas terdispersi dalam zat cair. Disini juga salah ya, kofren. E. Gas terdispersi dalam zat padat. Disini benar ya, karena untuk fase terdispersinya adalah gas, dan medium pendispersinya disini adalah padat. Sehingga untuk E disini benar. Maka jawaban yang tepat adalah E. Sampai jumpa di soal berikutnya.